Roy Martin dan Widiawati bernostalgia tentang Wim Umbo Roy Martin dan Widiawati Keduanya mengalami masa jaya sebagai aktor dan aktris film kelas atas Sinar kebintangan mereka dahulu tidak lepas dari peranan sutradara yang memilih dan memainkan mereka di depan kamera Wim Umbo satu di antara sutradara ternama pada dekade 70an dan 80an Ya jadi saya sudah mengenal beliau jauh sebelum saya ikut di film Tapi sebelumnya dia pernah minta saya untuk film dan bunga-bunga berkukuran Tapi saya ini orangnya sangat muda Jadi ketika diminta saya nggak mau saya hilang Wim Umbo wafat pada tahun 1996 silam meninggalkan sejumlah karya manis lewat film-film yang bertemakan cinta Karyanya menyisakan kesan yang indah bagi insan perfilman khususnya bagi Widiawati dan Roy Martin Kedua aktor senior mengungkapkan pengalaman bekerjasama dengan sinies berdarah Manado Dalam acara Unforgotten Action yang digelar Persatuan Ahli Televisi dan Film Indonesia Atau Patvi yang diketuai sutradara Adi Surya Abdi Bobi salah satu juga yang ketika dia membuat film terpengaruh Tidak hanya Bobi, suami itu juga terpengaruh Dengan dia bilang ya Bobi, Bobi melakukan ini seperti ini Dulu belum ada background dan lain sebagainya Tapi dia sudah melakukan volume Dia membuat film itu selalu indah Enak di pandang mata Memang jadi Tapi ceritanya pun juga menarik Tidak hanya gambar yang menarik Tapi ceritanya pun juga menarik Nah kalau Pak Artis tadi menanyakan Apa perbedaannya Saya kira tidak ada ganda sih Saya kira sama saja Kalau merasakan itu Kalau Pong Bebun punggung Galaknya luar biasa Sudah kemudian Tiga film Saya tidak merasakan Kalau Pong Bunggungan saya Saya tidak merasakan itu Saya angket sih Bebun punggung Marahnya sama Roy ya Alah 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 Dia tidak marah Coba ya itu tuh Apa-apa mau cepat Mau cepat Nah seperti tadi Roy Katakan bahwa Senarionya ya memang, kadang-kadang kita datang, tiba-tiba kita nyumup, itu lama, shooting kan? Senarionya itu, besok lagi, kembali, gitu loh. Ya, suka-suka dia tergantung daripada moodnya dia, idenya dia, idenya itu. Tiba-tiba kadang-kadang, ayo shooting lagi. Untuk kita waktu itu kan masih muda-muda, karena kita masih belum nikah, belum berkata-kata apa-apa, jadi masih ngumpul di situ. Ya, itu lah, menarik. Buat saya sih tetap sesuatu yang menarik buat kita. Dan nyumbuh itu juga editor ya, Bung Raya? Iya, luar biasa. Dia adalah sesuatu, latar belakangnya editor, sehingga kalau bikin film, sekitar ini ada di kepala, editingnya ada di kepala, kameranya ada di kepala, barangkali itu yang bikin bingung-bingung main, akhirnya. Karena semuanya ada di kepala, sudah terkonsep, barangkali itu ya. Di ruangan Cinematik Indonesia, Roy Martin dan Widjawati bercerita mengenai sosok Wim Umbo. Cerita Roy Martin mengenai Wim Umbo menarik sekali. Sangat disiplin dan jangan ada yang bercanda ketika syuting. Kita omong candaan asoi aja gak boleh. Tapi dia sangat perfect kalau bekerja dan sangat pandai menuturkan bahasa film dengan romantis. Kata Roy Martin yang pernah diarahkan Wim Umbo dalam film Sesuatu Yang Indah. Dalam film bercerita kehidupan cinta pilot Roy Martin berakting dengan Christine Hakim dan Kaharudin Shah. Bagi Widjawati yang pernah ditangani Wim Umbo dipasang dengan Sopan Sopian dalam film pengantin remaja dan perkawinan di awal tahun 1970-an itu. Wim Umbo orang yang sangat cermat dalam pengadegan. Seorang pemain harus total dalam akting. Mungkin karena saking totalnya hingga saya dan Sopan saling jatuh cinta karena filmnya Wim Umbo. Kata Widjawati. Menurut penggagas dan ketua pelaksana dari acara Unforgotten Action Adi Surya Abdi. Agar masyarakat bisa mengingat kembali sosok-sosok yang mempunyai karya yang dipuja pada zamannya. Jadi orang tidak hanya tahu tentang Usmar Ismail saja. Banyak tokoh-tokoh dan sosok-sosok di dunia perfilman yang patut dihargai dan diingat. Acara yang didukung oleh Kemendikbud ini mendapat sambutan yang hangat dari para aktor dan aktris serta sinias perfilman Indonesia. Diantaranya Ketua Parfi Alicia Johar, aktris Paramita Rusadi, aktor Rizal Gibran, Yatis Rahman. Tamu spesial yang hadir dan memberikan pandangan tentang dunia film dan bidang kreatif umumnya yakni Amin Abdullah dari Kemen Parekraf. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!